oleh Saudara J di Duren 3 dengan kronologis bahwa Saudara J melakukan perlacaan kepada Saudara PC di rumah dinas Duren 3, sehingga mengakibatkan Saudara PC berteriak, minta tolong, didengar oleh Saudara Richard, dan kemudian pada saat ditegur terjadi tembakan dari Saudara J, sehingga kemudian terjadi tembak-menembak yang mengakibatkan Saudara J meninggal dunia. Peristiwa tersebut berawal ketika Saudara PC sampai di rumah Saguling, lalu melakukan PCR dan perangkat melakukan isolasi di rumah dinas Duren 3. Sementara Saudara FS akan melakukan satu kegiatan, dan pada saat melintas, menurut Saudara FS yang bersangkutan ditelepon oleh Saudara PC sebanyak tiga kali, dan akhirnya Saudara FS memerintahkan driver untuk berhenti, memundurkan mobil ke Duren 3, masuk ke dalam rumah, dan menemukan Saudara C meninggal. Melihat bahkan hal tersebut Saudara FS, kemudian menanyakan peristiwa yang terjadi, dan menjemput Saudara PC yang berada di kamar, serta memerintahkan kepada Saudara Riki atau Saudara R untuk mengantar Saudara PC ke rumah Saguling. Ini adalah informasi awal yang disampaikan oleh Saudara FS. Kemudian, yang bersangkutan menghubungi beberapa orang, salah satunya Kasatreskrim Pores Jakarta Selatan yang datang hadir pertama di TKP 17.30, pada saat itu yang bersangkutan dihubungi oleh driver Saudara FS. Kemudian, pukul 17.47, dari Biro Profes di Propam datang ke TKP karena dihubungi oleh Saudara FS. Kemudian, setelah selesai dilakukan pendataan dan pengamanan barang bukti, sekitar pukul 19, saksi-saksi yang ada di TKP saat itu kuat Riki, licat di bawah kantor Biru Paminal di Propam untuk dilakukan interogasi sebagian dengan penyelidikan atas dugaan pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas PORI. Pelaksanaan olah TKP selesai sekitar pukul 19.40, jenazah almarhum diantar ke Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1, saya Cukanto, dengan menggunakan mobil ambulan dengan pengawalan mobil Dinas Provos di Propam Polri dan Kendaraan Operasional Satreskrim, Pores, Jakarta Selatan. Kemudian, atas dasar kejadian tersebut, dibuatlah dua laporan polisi yang dilaporkan di Pores, Jakarta Selatan, yaitu LP No. 368 2022 PKT Pores Jaksel, tanggal 8 Juli oleh anggota Pores Metro Jakarta Selatan, ini model A, terkait dengan dugaan percobaan pembunuhan terhadap saudara RE. Kemudian, LP yang kedua, LP B. 1630 di Pores Metro Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli, yang dilaporkan oleh saudara BC terkait dengan dugaan perbuatan pelecehan dan ancaman kekerasan di durian tiga. Selanjutnya, sekitar pukul 20.20 jenazah sampai di Rumah Sakit Bayangkara. Sesuai prosedur, otopsi jenazah memerlukan syarat, yaitu Surat Administrasi Permintaan Visum Eterpertum dari penyidik. Jadi, jenazah sempat transit di ruang jenazah sambil menunggu syarat administrasi terbut dan operasi atau kegiatan pemeriksaan luar dimulai dari pukul 22.30 dan dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam dan berakhir pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli, sekitar pukul 02.00. Sesuai dengan prosedur, untuk kegiatan otopsi hanya boleh didampingi oleh penyidik dan atau asisten dokter forensik. Sehingga saat itu, Saudara Reza, selaku adik dari Al-Mahkum Brigadir C, menunggu pelaksanaan sampai dengan otopsi selesai di luar. Kemudian, pada saat jenazah dimasukkan dalam peti, Saudara Reza baru melihat jenazah dari Brigadir C. Kemudian, pada tanggal 9 Juli pagi, rencana jenazah akan dibawa ke Jambi. Yang saya hormati seluruh anggota Dewan yang saya melihatkan. Kemudian, pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli, sekitar pukul 11, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi kantor Biro Paminal di Propam untuk melakukan pembuatan berita acara pemeriksaan saksi-saksi Saudara Ricat, Riki, dan Kuat. Namun, penyidik mendapatkan intervensi dari personil Biro Paminal di Propam Polri. Penyidik hanya diizinkan untuk mengubah format berita acara interogasi yang dilakukan oleh Biro Paminal di Propam menjadi berita acara pemeriksaan. Kemudian, sekitar pukul 13, penyidik bersama saksi diarahkan oleh personal di Propam untuk melakukan rekonstruksi kejadian di TKP. Setelah selesai pelaksanaan rekonstruksi, para saksi menuju rumah Saudara FS di Sakuling. Personil Biro Paminal di Propam Polri di saat yang bersamaan kemudian menyisir TKP dan memerintahkan untuk mengganti hardi CCTV yang berada di pos sekuriti Durian III. Hardi CCTV ini kemudian diamankan oleh personil di Propam Polri. Hari Senin, 11 Juli 2022, terdapat informasi bahwa terjadi permasalahan pada saat pengantaran jenazah kepada keluarga almarhum Joshua yang kemudian ini menjadi viral. Permasalahan tersebut berawal pada hari Sabtu pada saat jenazah Brigadir Joshua tiba di rumah keluarga almarhum. Keluarga sempat tidak diizinkan untuk melihat kondisi jenazah. Keluarga tidak mau menerima jenazah dan menandatangani pericaraan serah terima bila tidak melihat kondisi jenazah. Akhirnya, keluarga diperbolehkan untuk melihat separuh badan ke atas. Keluarga melihat adanya luka-luka dan jahitan di wajah almarhum. Melihat kondisi tersebut, keluarga kemudian menjadi histeris. Keluarga diberikan penjelasan oleh personil di Propam bahwa almarhum meninggal setelah terlibat tembak-tembak antara Brigadir J dengan Brigadir R dan beberapa RE dan telah ada beberapa hal yang kemudian itu disampaikan secara lebih tertutup. Saat akan dimakamkan, personil di Propam Polri menolak untuk permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Karena menurut personil di Propam tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi dan dalam hal ini mereka menyatakan ada perbuatan tercelah sehingga kemudian tidak dimakamkan secara kedinasan. Kemudian malam harinya datang personil dari Dipupan Polri yang berbangkat mati tes nama Brigjenpol Hindra atau Karupaminal yang menjelaskan dan meminta pada saat itu untuk tidak direkam dengan alasan terkait dengan masalah aib. Keluarga mendapatkan penjelasan lebih detail sehingga jumlah tembakan dan posisi tembak-menembak, serta luka-luka yang ada di tubuh jenazah. Terkait dengan penjelasan tersebut, keluarga tidak percaya dengan penjelasan yang telah diberikan oleh personil di Pro Pampori sebut. Beberapa hal kemudian ditanyakan, antara lain masalah CCTV yang ada di tempat kejadian, kemudian hal-hal yang dirasa janggal, kemudian terkait dengan barang-barang korban, termasuk HP, dan kejanggalan-kejanggalan ini kemudian viral di media dan mendapatkan perhatian publik. 11 Juli, Karupin Mas melakukan konvensi PES terkait dengan peristiwa meninggalnya almarhum Joshua. Saat itu, Karupin Mas terkesan kurang menguasai materi, karena mendapatkan banhan informasi yang tidak utuh dan telah direkayasa oleh personil di Pro Pampori. Hal ini mengembatkan publik semakin bertanya-tanya, dan muncul banyak pemberitaan mengenai kejanggalan terhadap armahum Joshua. Tanggal 12 Juli, Kapolres Metro Jakarta Selatan melakukan konvensi PES terkait dengan penanganan perkara yang lebih lengkap, karena Pores Metro Jakarta Selatan melakukan olah TKP dan melakukan pemeriksaan terhadap empat orang saksi di TKP. Namun, olah TKP dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pores Metro Jakarta Selatan telah mendapatkan intervensi dari Saudara FS, sehingga proses penyidikan dan olah TKP yang dilaksanakan menjadi tidak profesional. Narasi yang disampaikan oleh Kapolres secara umum menjelaskan bahwa penanganan peristiwa di Durian III telah sesuai dengan prosedur dan kronologis, diawali dengan terhadapnya lecehan terhadap Saudara P, sehingga kemudian terjadi hal-hal yang seperti tadi saya sampaikan, di mana kemudian Kapolres juga menjelaskan hasil otopsi sementara, saat itu disampaikan ada perkenaan 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar. Tentunya hal ini juga menjadi pertanyaan, karena apa yang disampaikan oleh Kapolres tersebut tentunya terlalu cepat mengambil kesimpulan, dan kemudian didapati bahwa Kapolres datang terlambat pada saat ke TKP. Dengan adanya hal-hal tersebut dan kejanggalan-kejanggalan yang ada, maka pada saat itu kami membentuk Tim Sus dengan surat perintah nomor SPRIN 5647 tanggal 12 Juli, di mana Tim Sus ini terdiri dari Wakapori, Bapak Irwasum, Kabar Eskrim, Kabik, ASSDM, Kadif Humas, Kapus Dokes, Irwin Lima, Dirpidum, Bareskrim, Kapus Lapor, Dirkamnek, Baintelkam, Karowaprof, Kadiftik, Wak Irwasum, Wakabar Eskrim, selaku sekretariat Tim ANEF. Sesuai dengan arahan saya pada saat pembentukan Tim Sus, Tim ini akan mengungkap peristiwa yang terjadi sesuai fakta, objektif, transparan, dan akuntabel. Tentunya dengan berpondeman pada haidah-haidah penyelidikan dan penyelidikan dan scientific crime investigation dalam prinsip-prinsip hak asasi manusia agar peristiwa ini betul-betul menjadi terang dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Saya mengikuti setiap perkembangan, pengawasan, dan memberikan arahan kepada Tim Sus Polri secara langsung, termasuk proses evaluasi terkait dengan pelaksanaan olah TKP, pendalaman, pemeriksaan internal, penyelidikan, penyelidikan, dan rapat-rapat yang melibatkan satuan kerja terkait. Saya ingin memastikan bahwa upaya yang dilakukan oleh Tim Sus Polri bebas dari kepentingan pihak-pihak terkait demi menegakkan keadilan dan bisa memberikan asistensi secara berjenjang. Saat itu, kasus masih ditangani Polda Metro Jakarta Selatan dan mendapatkan asistensi dari Polda Metro dan juga Bahar Eskrim, sehingga kita harapkan dapat saling dukung di dalam pelaksanaan penyelidikan. Kita juga melibatkan Kompolnas dan Komnas HAM pada saat itu untuk bisa melaksanakan investigasi. Ini juga bagian dari komitmen kita, komitmen Polri, agar penanganan kasus ini betul-betul transparan, akutabel, dan siap untuk mengungkap secara terang-benerang peristiwa yang terjadi tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemudian, berdasarkan kesepakatan, Komnas HAM memutuskan untuk melakukan penyelidikan secara independen untuk mempertahankan asas imparsial. Kami juga berkomitmen pada saat itu memberikan akses seluas-luasnya bagi Komnas HAM untuk melakukan pengawasan, pengujian, dan pemeriksaan terkait peristiwa penimbaan yang terjadi di Durian III. Saat ini tentunya investigasi oleh Komnas HAM masih terus berjalan, sedangkan dari tim SUS saat ini juga terus melanjutkan proses penyelidikan yang saat ini sudah hampir selesai, dan kemudian juga melanjutkan proses pemeriksaan dan mempersiapkan sidang kode etik. Tim SUS, terdiri dari Barreskrim, Pus Inavis, dan Pus Labor, melakukan pengawasan dan pendalaman dengan berangkat dari olah TKP dengan metode Scientific Crime Investigation. Meliputi mulai dari olah TKP, Uji Balistik Metalurgi, Uji Biologi, Kimia Forensik, dan Uji Digital Forensik yang dilakukan oleh Pus Labor, Barreskrimpori, Biometric Identification oleh Pus Inavis, serta tentunya tindakan-tindakan ilmiah lainnya. Analisa sementara yang ditarik dari hasil olah TKP tersebut pada waktu itu utamanya adalah sudut tembakan dan arah tembakan yang tidak sesuai dengan penjelasan keterangan awal, namun berasal dari satu titik atau sumber. Untuk meyakinkan TKP, dilakukan olah TKP ulang pada saat bersamaan, karena adanya perbedaan pendapat terkait dengan peristiwa yang terjadi, di mana di dalam proses tersebut terdapat intervensi dan pengaburan kejadian oleh beberapa hukum personil di Propan Polri terhadap personil Timsus yang melakukan olah TKP. Selanjutnya, Polri dalam hal ini Timsus juga mendapatkan laporan dari Kuasa Hukum Almarhum Joshua dengan LPB 386 tahun 2022 bulan 7 Barreskrim Polri tanggal 18 Juli terkait dengan dugaan pembunuhan dan atau pembunuhan berencana dan atau penganian berat terhadap Almarhum Joshua. Setelah adanya laporan polisi ini, Timsus melakukan penyidikan tindak pidana kasus durian tiga secara pro-justisusia. Dengan adanya perkembangan hasil pendalaman dan laporan, termasuk juga adanya masukan-masukan dan laporan dari penyidik, civil society, beberapa masukan dari senior Polri, rekan-rekan dari DPR, dan juga masyarakat, bahwa independensi dan objektifitas Polri dalam penanganan perkara ini diragukan karena Saudara FS saat itu masih menjabat sebagai kardif propam. Oleh karena itu, pada hari Senin, tanggal 18 Juli, saya mengambil kebijakan saat itu untuk menonaktifkan jabatan kardif propam Polri. Dan kemudian, pada tanggal 20 Juli, kami juga menonaktifkan Karupaminal Polri dan Kapores Metro Jakarta Selatan. Harapan kami, penjepatan saat itu bisa membuat proses penyidikan menjadi jauh lebih objektif. Kemudian kami juga membuka ruang pada satu terkait dengan adanya permintaan ekshumasi jenazah Joshua oleh keluarga korban yang dilakukan oleh dokter independen. Dan saat itu, permintaan terkut secara resmi kami kirimkan dan ekshumasi dilaksanakan pada tanggal 27 Juli oleh Persatuan Dokter Forensik Indonesia yang terdiri dari delapan dokter dengan didampingi Komnasam dan Kompolmas, di mana delapan dokter tersebut terdiri dari Prof. Dr. Agus dari UI, kemudian Prof. Dr. Ahmad dari UNER, Prof. Dr. Deddy dari Universitas Rio, kemudian Ketua Umum PP-PDFI, Dr. Adi Firman Syah, dan diikuti oleh beberapa anggota dari beberapa rumah sakit yang tentunya ini menunjukkan independensi dari Persatuan Dokter Forensik yang melaksanakan kegiatan ekshumasi ulang. Ketubukan ini tentunya merupakan bagian kami, upaya kami untuk menunjukkan bahwa Polri transparan dalam hal ini. Alhamdulillah, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus yang lalu, Perhimpunan Dokter Forensik telah menyampaikan laporan hasil ekshumasi yang intinya pada saat rilis tidak ada luka-luka selain luka-luka yang berasal dari senjata api. Ini tentunya juga menjawab terkait dengan adanya spekulasi liar pada saat itu, terkait dengan adanya penyiksaan di jalan, dan sebagainya. Dan tentunya, apa yang disampaikan oleh Persatuan Dokter Forensik Indonesia ini memperkuat hasil pelaksanaan otopsi pertama yang telah dilakukan oleh Kedokteran Forensik Polri. Selanjutnya, kami juga melakukan pemakaman Almarhum Juswa Pasca Ekshumasi dengan menggunakan tata cara, upacara kederasan. Kami tentunya mengedepankan asas Praduga Tak Bersalah terhadap peristiwa yang saat itu dilaporkan, khususnya terhadap Begade Juswa. Meskipun pada saat itu kami mendapatkan protes dari kuasa hukum Saudara Putri, namun pemakaman tersebut tetap kami laksudkanakan secara dinas. Kembali kepada perkara yang kami tangani, ada tiga perkara, dua di Pores Jakarta Selatan, dan satu di Baris Krim Polri, di mana kemudian dua laporan polisi yang ada di Pores ditarik dan dilimpahkan ke Polda Metro pada tanggal 19 Juli 2022. Pada tanggal 22 Juli, PMJ melakukan prarekonstruksi di Aula BPMJ dengan didasari CCTV di rumah pribadi Saguling yang ditemukan oleh mereka, dan sekitar TKP Durian 3 dengan berita acara pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Metro Jaya berdasarkan hasil analisa penyidik Polda Metro Jaya. Saat itu penjelasannya Saudara FS tidak di TKP. Selanjutnya, pada tanggal 23 Juli dilakukan oleh TKP gabungan Polda Metro dan Baris Krim untuk melihat kesesuaian hasil prarekonstruksi. Hasil olah TKP ini menunjukkan inkonsistensi keterangan-keterangan dari prarekonstruksi yang dikumpulkan oleh penyidik Polda Metro Jaya seperti arah tembakan yang menyebar dan sudut tembakan yang tidak sesuai dengan posisi para pihak yang terlibat. Seminggu setelah perbentukan Tim Sus tepatnya pada tanggal 21 dan 23 Juli saya memimpin rapat ANEF Tim Sus dengan mengundang satuan kerja terkait yaitu DIVPOPAM kemudian saat itu LAVOR para es krim penyidik PORES Jakarta Selatan Polda Metro PUSDOKES dan PUSLAVOR serta INAVIS untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan yang sudah berjalan. Hasil rapat mengungkapkan adanya hambatan-hambatan penyidikan terkait adanya intimidasi, tekanan, intervensi, upaya mengaburkan fakta, dan menghilangkan barang bukti yang dilakukan oleh beberapa oknum personil di PORES dan ketindaksesuaian kronologis peristiwa tembak-menembak. Ada beberapa hal yang menjadi catatan kami yaitu masuk di TKP yang seharusnya hanya boleh dilaksanakan oleh petugas TKP, kemudian tindakan-tindakan lain yang tentunya menjadi catatan-catatan kami. Kemudian juga kami mendapati dan ini juga yang menjadi perhatian publik bahwa CCTV yang pada saat itu hilang, CCTV di Satpam, dari hasil interogasi pada saat itu kita mendapatkan kejelasan bahwa CCTV tersebut diambil oleh anggota ataupun petugas dari personil di Propam dan juga ada personil dari PADESRIM dan di situ terungkap peran dari masing-masing personil siapa yang mengambil, siapa yang mengamankan dan kemudian pada saat kita laksanakan pemiksaan lebih lanjut kita dapatkan juga siapa yang merusak CCTV yang tentunya ini seharusnya bisa menjadi kunci pengungkapan terhadap kasus ini. Dari hasil rapat ANEF Timsus, saya pada satu perintahkan pada Irsus untuk kemudian menindaklanjuti dan memeriksa temuan Timsus Polri tersebut. Saat itu kita mulai dengan dugaan pelanggaran kode etik provinsi Polri. Kemudian, untuk menyamakan persepsi dan penanganannya agar lebih efisien, saat itu kita perintahkan agar LP yang ada di polda ditarik ke Mabes dan kemudian dibentuk tim untuk bersama-sama mempelajari dan menangani dan kemudian mengadakan evaluasi terkait dengan penanganan kasus tersebut. Terkait dengan laporan polisi yang dilaporkan ke Baris Krim, dilaksanakan gelar perkara atas keterangan saksi dan alat bukti yang ada, dan saat itu kemudian Saudara Richard diterapkan sebagai tersangka pada tanggal 3 Agustus dengan pasal awal 338, juntuh pasal 55 dan 56, namun kemudian kita terapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, juntuh pasal 55 dan 56. Kemudian tanggal 4 Agustus, IRSUS melaporkan hasil pemeriksaan internal terhadap temuan tim SUSPORI terkait didapatnya perbuatan personil-personil yang menghambat proses penyidikan dan telah ditapkan 25 orang terduga pelanggar yang tidak profesional dalam penanganan olah TKP. Pada saat penanganan awal, pada saat proses penyidikan, termasuk upaya-upaya untuk menghilangkan barang bukti, merekayasa kasus, dan menghalangi proses penegakan hukum atau yang biasa dikenal dengan obstruction of justice. IRSUS merekomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan kodetik dan mutasi jabatan bersifat dimusi terhadap para pelanggar. Tanggal 4 Agustus, 10 orang kita mutasi ke Yana Pori, mutasi yang bersifat dimusi, di mana diantaranya ini adalah Kadipropam, Karopaminal, Karoprofos, Cesropaminal, Kden A, Wakaden B, serta kita ganti dengan pejabat baru. Alhamdulillah, setelah terjadinya pergantian mutasi diisi dengan para pejabat baru, maka hambatan-hambatan yang selama ini dirasakan oleh penyidik mulai berkurang. Penyidikan semakin berjalan lancar dan membuahkan hasil serta titik terang. Tanggal 5 Agustus, Richard ditapkan tersangka atas laporan dari pengacara Al-Mahrum Yusya yang bersangkutan saat itu menyampaikan perubahan terkait dengan pengakuan sebelumnya. Saat itu, Saudara Richard menyampaikan bahwa melihat Al-Mahrum Yusya terkapar, bersimbah darah, Saudara FS berdiri depan dan membangun senjata lalu diserahkan pada Saudara Richard. Saat itu, Tim Sus melapor kepada saya dan saya minta untuk menghadapkan Saudara Richard secara langsung. Kita tanyakan kenapa yang bersangkutan merubah. Ternyata pada saat itu, Saudara Richard mendapatkan janji dari Saudara dari Saudara FS akan membantu melakukan atau memberikan SP3 terhadap kasus yang terjadi. Namun, ternyata faktanya Richard tetap menjadi tersangka. Sehingga kemudian atas dasar tersebut, Richard menyampaikan akan mengatakan atau memberikan keterangan secara jujur dan terbuka. Dan ini juga yang kemudian merubah semua informasi awal dan keterangan yang diberikan pada saat itu. Richard minta disiapkan pengacara baru serta tidak mau dipertemukan dengan Saudara FS. Berangkat dari keterangan Saudara Richard, saat itu juga kami meminta salah satu anggota Tim Sus pada saat itu Kadiftip untuk menjemput Saudara FS. Di saat awal, FS masih belum mengakui, masih bertahan dengan keterangan awal. Dan bersama dengan keterangan Saudara Richard, akhirnya Tim Sus memutuskan untuk melakukan penempatan khusus di Mako Brimut Mori. Kemudian, tanggal 6 Agustus, Saudara Richard menyampaikan ingin membuat dan menjelaskan peristiwa yang terjadi secara lebih terang, benderang. Richard kemudian menuliskan keterangannya secara tertulis di mana di situ menjelaskan secara urut mulai dari Magelang sampai dengan TKP Durian III dan mengakui bahwa dirinya menembak Saudara Joshua atas perintah dari Saudara FS. Keterangan tersebut tentunya kita tuangkan di dalam PAP dan saat itu juga Saudara Richard meminta Perlindungan ke LPSPK untuk menjadi Justice Kolaborator. Tanggal 7, Saudara Richard mengakui perbuatannya. Kemudian, Saudara Ricky dan Saudara Kuat juga ditapkan tersangka. Saudara Kuat sempat akan mengarikan diri, namun diamankan dan berhasil ditangkap. Berdasarkan pengakuan dari tiga tersangka tersebut, maka Saudara FS akhirnya mengakui segala perbuatannya. 9 Agustus 2022 kami umumkan penetapan Saudara FS sebagai tersangka penembakan terhadap Almarhum C, di mana pada satu dilakukan oleh Saudara Richard atas perintah Saudara Ferdi Sambuh. Kemudian, Saudara FS membuat skenario dan merekayasa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak antara Brigadir C dengan Brigadir Richard. Kemudian, yang bersangkutan juga menembak ke dinding atau ke tembok berkali-kali seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak. Tim SUS kemudian melakukan pemeriksaan secara maraton profesional dan cermat sesuai dengan konstruksi peristiwa yang terjadi. Dari Proses Pemeriksaan Kode Etik Profesi Polri dan juga gelar perkara pemeriksaan khusus, saat ini di Propampori telah merekomendasikan enam terduga pelanggar yaitu Saudara FS, HK, ANP, AR, Saudara BW, dan Saudara CP. Mereka patut diduga telah melakukan tindak bidana obstruction of justice atau menghalang-halangi penyidikan antara lain dengan sengaja menghilangkan CCTV dan kemudian merusak CCTV yang ada di posat PAM. Kemudian juga telah dibuat laporan polisi di Barreskrim dengan persangkaan Pasal 49, Juntuh Pasal 33, dan Pasal 48, Juntuh Pasal 32, terkait dengan Undang-Undang tentang ITE, dan juga Pasal 233, KUAP, Juntuh Pasal 55, KUAP, dan Pasal 566, KUAP, dan juga Pasal 2, 21, ayat 2. Saat ini, proses pengerisaan kode etik profesi oleh Repro Pampori masih terus berlangsung. Dan tentunya, apabila dalam proses ini masih kita temukan adanya perbuatan-perbuatan lain yang diduga memenuhi insur bidana, kami berkomitmen untuk melaksanakan proses penegahan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya, pemeriksaan internal terus kami kembangkan. Kami telah memeriksa 97 personel, 35 orang diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi dengan rincian. Berdasarkan pangkat, jadi selain bidana, ada juga pelanggaran terhadap kode etik. Irjen Pol, satu personel, Brikjen Pol, tiga, Kombes Pol, enam, AKBP tujuh, Kompol empat, AKP lima, Ibtu dua, Ibda satu, Bripka satu, Brigadir Polisi satu, Briptu dua, dan Barada dua. Dari 35 personel tersebut, 18 saat ini sudah kita tempatkan di penempatan khusus, sementara yang lain masih berproses pemeriksaannya. Dua, saat ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka terkait dengan laporan polisi di Baris Krim, sehingga tinggal 16 orang yang ada di Patsus sentara, sisanya menjadi tahanan terkait dengan kasus yang dilaporkan di Baris Krim. Kami tentunya berkomitmen untuk segera bisa menyelesaikan proses sidang kode etik profesi ini dalam waktu 30 hari ke depan. Ini juga untuk memberikan kepastian hukum terhadap para terduga pelanggar. Kami juga melaporkan gambaran umum hasil penyidikan yang telah ditentukan oleh Tim Sus, namun kami tidak dapat menyampaikan secara spesifik terlalu dalam terkait dengan materi penyidikan. Secara umum, saat ini Tim Sus sudah memeriksa 52 orang saksi, 4 orang ahli, di mana ada ahli dokter forensik, balistik, kimia biuroforensik, dan ahli digital forensik. Selanjutnya, Tim Sus juga telah melakukan penyitaan terhadap 122 barang bukti berbagai macam, mulai dari senjata api, magazin, CCTV, dan sebagainya. Kemudian, berasalkan laporan pemeriksaan yang telah dilakukan di Sus, maka didapatkan fakta-fakta dengan memperhatikan persoian alat bukti bahwa kronologis awal yang disampaikan bahwa terjadi pelecehan dan tembak-menembak di rumah dinas Durian Tiga adalah tidak benar, terdapat upaya merekayasa TKP sehingga seolah terjadi tembak-menembak. Kemudian, peristiwa penembakan yang terjadi Durian Tiga diduga dilakukan dengan perencanaan lebih dahulu oleh Saudara FS di rumah Sakuling yang diketahui oleh Saudara PC dan Saudara Ricat. Demikian juga Saudara PC diduga memberikan kesempatan terhadap peristiwa yang terjadi Saudara Ricat melakukan penembakan terhadap Almarhum Juswa atas perintah Saudara FS di mana disaksikan oleh Riki Kuwat Ma'ruf dengan juga perannya untuk ikut membantu. Pasca penembakan FS melakukan penembakan senjata HS milik Saudara Juswa ke arah tembok. Kemudian, motif Saudara FS melakukan perbuatan tersebut karena yang bersangkutan marah dan emosi atas setelah mendengar laporan dari Ibu PC terkait dengan peristiwa yang terjadi di Magelang yang dianggap mencederai harkat martabat keluarga. Untuk lebih jelasnya nanti akan diungkapkan di persidangan. Berdasarkan fakta, saat ini kami telah menetapkan lima orang tersangka, yaitu Saudara FS, Saudara PC, Saudara Richard, Saudara Ricky, Kuat Maruf, dengan persangkaan Pasal 340, Subsidiar Pasal 338, Juntuh Pasal 55, dan Pasal 56, ancaman hukuman maksimal hukuman mati seumur hidup atau penjara selama 20 tahun. Saat ini tersangka PC menyampaikan surat sakit sehingga belum dilakukan pemeriksaan. Sebagai tersangka rencana minggu ini akan dilaksanakan pemeriksaan. Kemudian terhadap dua laporan polisi, yaitu LP 368A yang dilaporkan di Pores Metro Jakarta Selatan terkait dengan percobaan pembunuhan dan LP 1630 7 tahun 2022 Pores Metro Jaksal terkait dengan perbuatan cabul dan ancaman kekerasan di Durantiga saat ini telah dihentikan penyidikannya karena berdasarkan hasil gelar perkara tanggal 12 Agustus 2022 tidak ditemukan peristiwa pidana. Alhamdulillah tentunya berkat dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, Bapak Presiden Republik Indonesia, seluruh rekan-rekan mitra kerja yang ada di DPR RI, Kemenko Polukam, Komnas, HAM, Kompolnas, Lembaga Pengawas Eksternal, Kejaksaan dan seluruh elemen bangsa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 telah dilakukan tahap satu penyerahan berkas perkara kekejaksaan. Saat ini kami terus berkoordinasi dengan pihak kekejaksaan dan mudah-mudahan harapan kami berkas ini segera bisa dinyatakan P21. Dan tentunya kami sangat berterima kasih kepada Bapak Jaksa Agung yang telah mengirimkan tim, mempersiapkan tim sebanyak 30 personil dari kejaksaan yang saat ini bekerja secara simultan, bersama-sama, sehingga harapan kita kasus ini juga bisa segera diselesaikan dan dapat dinyatakan lengkap dan segera mungkin bisa juga kami ajukan ke persidangan. Tentunya dukungan ini semua termasuk juga seluruh masukan dari masyarakat bagi kami merupakan bentuk kecintaan masyarakat terhadap Polri. Untuk itu, dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak masyarakat, DPR RI, kejaksaan, dan seluruh elemen, termasuk tentunya dukungan penuh dari Bapak Presiden, sehingga kami bisa menuntaskan kasus ini. Dan mudah-mudahan sebentar lagi bisa kami lengkapi dan segera kami serahkan ke kejaksaan. Tentunya kami harapkan penjelasan di hadapan Komisi 3 DPR RI ini dapat membuat peristiwa yang terjadi menjadi lebih terang. Dan ini merupakan bagian bentuk akuntabilitas Polri untuk mengungkapkan peristiwa yang terjadi menjadi semakin terang apa adanya dan tidak kami tutup-tutupi. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan di dalam materi rapat kerja kali ini. Ini tentunya pil pahit bagi kami. Namun demikian, kami terus berkomitmen bahwa apa yang terjadi ini tentunya menjadi momentum bagi kami untuk memperbaiki, untuk terus melakukan perbaikan terhadap institusi Polri, sehingga institusi ini ke depan bisa menjadi semakin baik, bisa memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat, sehingga Polri yang saat ini memang terdampak rakyat dengan peristiwa ini bisa bisa segera kembali pulih. Dan ini pertaruhan kami untuk menjaga marwah dan institusi Polri. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga Tuhan yang Maisa Senantiasa memberikan kekuatan dan perlindungan pada kita dalam melanjutkan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk penanganan kasus Jusua. Selanjutnya, kami tentunya mohon arahan dan mungkin beberapa pertanyaan dan masukan-masukan untuk kami yang bisa menjadi pedungan bagi kami untuk langkah-langkah ke depan terkait dengan penanganan kasus ataupun juga hal-hal lain dalam rangka terus menjaga dan memperbaiki institusi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.